Bagaimana keterkaitan dengan membayar puasa yang ditinggalkan bagi orang sakit? Maka tentunya kita bagi menjadi dua, yang pertama orang yang masih mampu untuk berpuasa di hari-hari lain, maka baginya mengkodok. Ada pun orang-orang yang sama sekali tidak mampu berpuasa, seperti orang-orang yang punya sakit parah, yang tidak diketahui kesembuhannya, maka orang seperti ini hendaknya dia ganti puasa-puasa yang ditinggalkan dengan membayar pendia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa summa alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan ini senantiasa memanjatkan pujian kepada Allah Jalla Fi Ula atas segala kenikmatan yang amat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Di tengah kondisi yang penuh dengan keterbatasan dimanapun kita berada, kondisi bagaimanapun kita rasakan, Allah Azza wa Jalla memberikan kita kenikmatan yang amat besar, yaitu dipertemukan kembali dengan bulan Ramadhan. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Mengapa? Kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, yang banyak sekali maksiat yang pernah kita lakukan, yang kalau seandainya catatan amal kita ditampakkan, diperlihatkan kepada kita, maka amal-amal kebaikan yang pernah kita kerjakan tidak dapat menandingi, mungkin tidak dapat menandingi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Akan tetapi, Allah Azza wa Jalla maha besar kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadhan. Mungkin kondisi kita berbeda-beda. Ada yang tengah diserang penyakit, ada yang dalam kondisi serba kekurangan, banyak kebutuhan, akan tetapi bersabarlah. Mungkin itu adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kita pahala yang amat besar, terutama di bulan yang suci ini. Ikhwata limana azza wa Jallaikum, jami'an bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan ambulan. Rasulullah SAW bersabda, disebutkan dalam sebuah hadith yang diwakilkan Imam Bukhari dan Muslim, Man sama Ramadhana imanan wahdisaban, wufira lahu ma taqadda mimantambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan? Dalam rangka apa? Iman. Wahdisab. Iman. Kita sebagai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, Ya ayuhallazina amanu, kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman. Tentunya orang-orang yang beriman terpanggil dan tertuntut untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan ibadah puasa. Wahdisab. Kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan rida dari Allah Azza wa Jalla, maka apa ganjarannya? wufira lahu ma taqadda mimantambi. Maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan dihapus dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga malaikat Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk menyuruh, Ya baghiyal khayri akbil. Wahai orang-orang yang hendak mendapatkan kebaikan dan pahala. Akbil. Maka diperintahkan kepadanya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla siapapun diantara manusia yang menginginkan berbuat buruk, melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan ma'asiat. Aksir. Hentikan. Jauhi segala perbuatan dosa. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan pahala. Adalah masa-masanya bagi orang yang beriman untuk memanen pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita tidak dapat, kita tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadhan. Tidak dapat atau tidak mampu mendapatkan ampunan di bulan Ramadhan. Lantas di bulan mana lagi kita bisa mendapatkannya. Maka dari itu ikhwata al-iman, bulan yang penuh akan ampunan, bulan yang penuh akan keutamaan. Hendaknya kita isi dengan memperbanyak ibadah. Bermunajat. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla di bulan yang suci ini. Di bulan yang penuh dengan keberkahan. Timbul pertanyaan, apa saja ibadah yang dapat kita lakukan. Tentunya yang pertama, yang akan menjadi pembahasan kita adalah berpuasa. Ibadah puasa di bulan Ramadhan. Bizzillahi ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mengupas beberapa pembahasan fikih tentang ibadah puasa di bulan Ramadhan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai landasan ilmu, dasar ilmu dalam menjalankan ibadah tersebut. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah definisi. Pengertian dari puasa. Apa pengertian dari puasa? Secara bahasa, puasa dalam bahasa Arab itu as-saum atau as-syam yang memiliki makna yang sama dengan al-imsak yang artinya adalah menahan. Ada pun secara istilah, as-syam adalah beribadah kepada Allah Azza wa'ala dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, dan pembatal lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itulah pengertian puasa secara istilah. Yaitu al-imsak menahan diri ibadah kepada Allah Azza wa'ala dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Baik itu makan, minum, dan pembatal-pembatal yang lainnya dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Baik, kita tarik sedikit faedah di sini. Bagaimana dengan imsak yang kita kenal saat ini? Yang mana kebanyakan orang, kebanyakan kita memahami bahwasannya imsak itu adalah waktu menahan diri 5 atau 10 menit sebelum adhan. Nah, tatkala ada pemberitahuan imsak entah melalui suara atau dengan bunyi-bunyi tertentu, maka kebanyakan orang memahaminya bahwasannya itu adalah waktu dilarang makan dan minum. Sekitar 5 atau 10 menit sebelum adhan. Apakah demikian? Apakah hal tersebut ada di masa Nabi SAW? Di masa para sahabatnya, Radiyallahu ta'ala'anum ajma'in, maka ya khutal iman, perhatikan firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Kata Allah Azza wa Jal, Makan dan minumlah, hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Kalau kita kembalikan kepada penjelasan para ulama, ayat ini menegaskan bahwa Allah Azza wa Jal memberikan izin, memberikan keleluasaan untuk kita, yaitu bagi mereka yang ingin makan, minum, atau melakukan hubungan badan, dari kapan sampai dengan tiba waktu fajar. Jadi batasan kita diperbolehkan makan dan minum, itu kapan tadi? sampai tiba waktu fajar. Dan yang dimaksud disini adalah fajar sadiq. Maka dari keterangan ayat di atas, hal ini menunjukkan tidak ada yang namanya imsak 5 atau 10 menit sebelum adhan subuh. Baik, mungkin ada niatan baik yang diinginkan dari ditetapkannya waktu imsak. Agar orang-orang tidak kelewatan, dalam arti makan sahurnya, melewati waktu batas, waktu subuh, sehingga diberlakukan waktu imsak. Adapun niatan tersebut, tidak bisa menjadikan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan kemudian dilarang. Bisa saja itu hanya sebagai pengingat, tapi bukan berarti seseorang dilarang untuk makan dan minum tatkala diberikan pemberitahuan waktu imsak. Bisa silahkan anda minum, silahkan anda makan, atau konsumsi sesuatu, maka dipersilahkan. Dan karena batas akhir seseorang boleh makan sahur, sebagaimana yang terteran, dalam dalil-dalilnya apa yang difahami oleh para ulama adalah waktu subuh. Baik. Kemudian yang kedua, ya khuat al-iman, adalah hukum. Hukum puasa. Maka jelas, puasa Ramadan ini adalah wajib bagi setiap muslim yang baliw, yang berakal, dalam kondisi sehat, dalam arti mampu, dan dalam keadaan mukim atau tidak safar. Sebagaimana Nabi SAW tunjukkan dalam beberapa hadith, bahwasannya syarat-syarat di atas merupakan syarat sahnya, syarat wajibnya, bagi seorang hamba untuk melakukan ibadah-ibadah puasa. Tentunya hal tersebut ditunjukkan dalam banyak dalil. Yang diantaranya adalah, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 183. Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Ini dalil tegas jelas yang menunjukkan bahwasannya ibadah puasa wajib bagi setiap muslim, mu'min, yang balik, yang berakal, yang memiliki kemampuan, dan dalam kondisi yang tidak bersafar. Perhatikan pada lafad, firman Allah SWT di atas, Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud orang-orang sebelum kalian tentunya adalah umat-umat sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW, yang mana bagi mereka pun diwajibkan puasa. Apa faedahnya Allah SWT memberitahukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dan umat-umatnya? Faedahnya adalah hal ini menunjukkan akan adanya penekanan hukum dan pemberi semangat yang membuat hati-hati kita lega. Karena sesuatu yang mungkin dianggap sulit oleh kebanyakan manusia ternyata sudah menjadi perkara-perkara yang biasa, perkara yang umum oleh orang banyak, hal ini akan menjadikannya ringan. Puasa kita dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya boleh. Makan, minum, hubungan suami-istri, dan yang lainnya. Akan tetapi selama ibadah puasa kita dilarang. Yang mungkin terkadang untuk sebagian orang sulit untuk menjalankannya. Akan tetapi, hal ini adalah ibadah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Bahkan ibadah yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka ini diantara faedah. Allah SWT sebutkan ini agar meringankan beban orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Ini adalah ibadah yang biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Ada pun dalil yang mewajibkan ibadah puasa ditunjukkan dalam hadith yang Nabi SAW dalam hadith, Agama Islam ini dibangun di atas lima perkara. Di antara yang disebutkan adalah wasawmi Ramadan, puasa Ramadan. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan secara tegas bahwa puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Bagaimana dengan orang-orang yang enggan berpuasa? Atau sengaja membatalkan puasa? Apakah hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan? Apa balasan yang akan mereka dapatkan dengan perbuatan tersebut? Maka tentunya ikhwatal iman azanallah kurjami'an nasihat bagi siapapun yang masih malas-malasan untuk berpuasa, bahkan dengan sengaja membatalkan puasa, perhatikan hadith berikut. Salah seorang sahabat Abu Umamah menuturkan bahwasannya yang beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi mengatakan, ketika aku tidur, aku didetangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Maka keduanya berkata, naiklah. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian malaikat tersebut berkata, kami akan memudahkanmu. Maka Nabi SAW menaikinya, hingga ketika beliau sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras, lalu bertanya. Lalu Nabi SAW bertanya, suara apakah itu? Maka mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Suara tersebut adalah suara jeritan para penghuni neraka. Kemudian Nabi SAW dibawa untuk berkeliling dan beliau melihat orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka, mulut-mulut mereka sobek, dan dari sobekan tersebut mengalir darah. Dan Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, siapa mereka tersebut? Orang-orang yang digantung, mulut mereka sobek, kemudian keluar darah dari mulut mereka. Siapa mereka? Maka Nabi SAW menjawab, Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berbuka atau orang-orang yang membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Maka camukan hadis ini, siapapun di antara kita yang masih terbiasa atau merasa biasa membatalkan puasa atau bahkan tidak berpuasa sama sekali. Maka perhatikan hadis ini, puasa Ramadhan wajib bagi orang yang beriman, yang berakal, yang baliw, yang tidak bersafar, ya dalam kondisi sehat. Kalau seandainya ada orang yang tidak puasa, ya mungkin dia gila. Karena orang gila tidak ada kewajiban puasa. Atau mungkin dia belum balik. Maka perhatikan hadis di atas, ancaman keras dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya SAW bagi siapapun yang enggan untuk berpuasa, sengaja membatalkan puasa. Maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan Imam Az-Zahabi rahmatu wa ta'ala mencantumkan di dalam kitabnya Al-Kabair, orang-orang yang sengaja tidak berpuasa itu termasuk dosa yang sangat besar. Orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa ada udur yang syarih, sakit, dan yang lainnya, maka kata beliau, dosa ini dosa yang amat besar yang lebih jelek dari dosa berzina, penarik upeti dengan paksa, pencandumiras, bahkan orang yang seperti ini diragukan keislamannya. Dan disangka sebagai orang yang terjangkit kemunafikan dan penyimpangan. Ini hati-hati. Orang-orang yang masih suka membatalkan puasa, enggan untuk berpuasa. Ini khutaliman az-zahabi Allah. Sekali lagi bahwasannya ibadah puasa adalah wajib. Siapapun yang merasa dirinya beriman, balik, berakal, dalam kondisi sehat, mampu, dan tidak dalam kondisi bersafar, maka wajib atasnya berpuasa. Ada beberapa golongan yang diberikan keringanan alaihallahu'azawajal untuk tidak berpuasa dengan uzur-uzur syati. Kalau seandainya ada di antara kita yang memiliki uzur-uzur tersebut, maka diperbolehkan baginya tidak berpuasa. Tetapi tetap, ya, hendaknya baginya membayar dengan mengkobok atau dengan membayar siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Sebagaimana? Firman Allah az-zahabi dalam surat Al-Baqarah ayat 185, وَمَنْ كَانَ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرْ فَاِدَّتُ مِنْ أَيَّمِنْ أَخَرْ Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia wajib mengganti puasa tersebut dalam arti dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Akan tapi, ya, Pak Kaliman, untuk orang sakit ini dibagi menjadi tiga kondisi. Yang pertama adalah kondisi yang mana seseorang memiliki sakit yang ringan, yang tidak membahayakannya dan tidak memberikan pengaruh apa-apa tatkala dia berpuasa seperti orang yang mungkin pilek, ya, pusing-pusing, tidak parah atau sakit-sakit ringan yang lainnya, maka pada dasarnya orang ini tetap diwajibkan berpuasa. Kondisi yang kedua adalah apabila sakitnya akan bertambah parah dan akan menjadi lama sembuhnya tatkala dia berpuasa. Ya, akan tapi tidak sampai membahayakan nyawanya. Maka orang seperti ini dianjurkan untuk tidak berpuasa. dan kalaupun berpuasa, maka puasanya dihukumnya sebagai puasa yang makruh, ya. Orang yang tatkala berpuasa, ini dapat apa namanya, membuat penyakitnya lama untuk disembuhkan. Ya, atau mungkin bertambah parah. Maka orang seperti ini dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tatkala dia memaksakan puasa, maka hukumnya makruh. Ada pun yang ketiga adalah orang yang sakit dan tatkala berpuasa, ini dapat menyebabkan kematian, membahayakan nyawanya. Maka dalam kondisi seperti ini, diharamkan baginya berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Anissa ayat 29, Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Perbuatan yang seperti ini, padahal jelas-jelas dokter ahli kesehatan telah menyatakan, Pak, jangan puasa. Bu, jangan puasa. Jika Anda puasa, ini membahayakan nyawa Anda. Ya, maka dalam kondisi seperti ini kita tidak diperbolehkan puasa. Haram hukumnya. Karena Allah SWT menyatakan dalam surat Anissa ayat 29 tadi, Dan janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Baik, bagaimana dengan orang, yang ada kekhawatiran. Kalau puasa takut sakit. Ya, mungkin kalau tidak puasa dia merasakan nyaman-nyaman saja. Tidak ada keluhan-keluhan yang dia rasakan. Tapi tak kalah puasa, dikhawatirkan jatuh sakit. Bagaimana dalam kondisi tersebut? Maka kita perhatikan secara seksama tersebut bagaimana kondisi orang tersebut. Mungkin ada orang-orang yang memiliki penyakit makronis. Kalau seandainya dia makan yang teratur, ya mungkin ada obat-obat yang dia konsumsi. Kondisi sehat, Alhamdulillah. Tidak merasakan sakit. Namun, tak kalah dia puasa, maka itu bisa membahayakan. Apalagi sudah makronis. maka dalam hal ini dia disamakan dengan orang yang sakit parah. Orang yang sakit, orang yang sakit parah. Maka, dalam hal ini dia dianggap sebagai orang sakit dan tidak dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan, dilarang untuk berpuasa karena bisa membahayakan nyawanya. Teruntuk bagi orang-orang yang memiliki penyakit seperti itu. Mungkin, tak kalah dia tidak berpuasa, dia terlihat sehat. Namun, tak kalah puasa, ada hal-hal yang mengkhawatirkan, yang bisa membahayakan nyawanya. Karena penyakit-penyakit yang sudah parah pada dirinya. Maka, orang seperti ini tidak di atau dilarang untuk berpuasa dan baginya membayar fidyah. Karena, kalau pun mengkobak, sama. Maka, ini juga bisa membahayakan nyawanya, membahayakan jiwanya. Maka, tanda-tanda dia membayar-membayar fidyah. Bagaimana keterkaitan dengan membayar puasa yang ditinggalkan bagi orang sakit. Maka, tentunya kita bagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang masih mampu untuk berpuasa di hari-hari lain, maka baginya mengkobak. Ada pun orang-orang yang sama sekali tidak mampu berpuasa, seperti orang-orang yang punya sakit parah, yang tidak diketahui kesembuhannya, maka orang seperti ini hendaknya dia ganti apa namanya, puasa-puasa yang ditinggalkan dengan membayar fidyah. Bagaimana cara pembayarannya? Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Baik, itu orang yang pertama, golongan yang pertama yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, khotal iman adalah musafir. Dalilnya sama dalam surat Al-Baqarah es 185 juga. Wa mangkana maridhan awa ala safarin, barang siapa yang sakit atau dalam kondisi bersafar, perjalanan fa'iddatun min ayya min uhar. Maka hendaknya untuk menggantikan puasa-puasa yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Dan tentunya, hal ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW atau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang bersafar, diringankan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Baik, mana yang lebih utama ketika bersafar, apakah dia puasa atau tidak. Karena mungkin kondisi masing-masing manusia berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan, ada yang tidak. Baik, dalam hal ini kita bagi menjadi tiga kondisi. Yang pertama adalah kondisi apa namanya, dia menemukan berat, rasa berat untuk berpuasa. Bahkan sulit untuk berpuasa tetkala melakukan perjalanan safar. Maka dalam kondisi ini, dia lebih diutamakan untuk tidak berpuasa. Hal ini ditujukan dalam sebuah hadith dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan radiyallahu ta'ala'an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fara'a zihaman warujulan qad dhulli la'alaih faqal man hadha faqalu sa'imun faqal laysa minalbir as-sawmi fi safar Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala'ala'an mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersafar dan beliau melihat ada ziham, ada keramaian dan ada seseorang yang dinawmi atau ya, diberikan naungan. dan Nabi mengatakan atau bertanya siapa ini? maka para sahabat yang lainnya mengatakan sa'imni adalah orang yang berpuasa. maka tukar Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi orang tersebut yang sedang berpuasa dalam kondisi kepayahan, kelelahan yang bisa menyebabkannya jatuh sakit atau membahayakan jiwanya maka Nabi mengatakan leisa minalbir as-sawmi fi safar bukan termasuk kebajikan hal yang baik bagi orang yang bersafar untuk berpuasa akan tapi hadith ini tidak bisa menjadi keumuman bagi setiap orang yang bersafar karena kalau kita lihat sebab hadithnya adalah seseorang yang mendapatkan kesulitan ya, tak kala berpuasa di tengah-tengah perjalanannya baik ada pun kondisi yang kedua adalah jika tidak memberatkan untuk berpuasa tak kala bersafar apalagi mungkin dalam kondisi modern saat ini seseorang melakukan perjalanan ke Jakarta ke luar kota menggunakan sawat terbang atau bahkan walaupun melalui darat saja dia merasakan kenyamanan dengan fasilitas kendaraan yang dia miliki maka sama sekali tidak merasakan keberatan bagaimana dengan orang tersebut apakah diajurkan atau lebih baik berpuasa atau tidak yang dapat kita pahami dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa kenapa karena sebab safar adalah sebab yang mana seorang hamba diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu yang pertama akan tapi tak kala timbul pertanyaan mana yang lebih utama dalam kondisi tersebut dia puasa ataukah tidak sama sekali tidak merasa keberatan untuk puasa mana lebih utama maka Yahwata Liman yang lebih utama adalah tetap berpuasa memang ada khilaf dalam masalah ini akan tetapi Allah kalau kita lihat dalil-dalil yang ada maka yang lebih mendekati kebenaran adalah dalam kondisi dia tidak merasakan keberatan dalam menjalankan puasa tatkala bersafar maka lebih diajurkan untuk berpuasa hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. disebutkan dalam sebuah hadith dari sahabat Abu Darda dia berkata kami pernah keluar bersama Nabi s.a.w. di sebagian atau di beberapa safarnya di tengah-tengah cuaca dan kondisi panas yang amat sangat sampai-sampai ada seseorang yang meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya kondisi saat itu dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa karena beratnya kondisi saat itu kecuali Nabi s.a.w. dan Ibn Ruah mereka berpuasa dalam arti Nabi s.a.w. dan Ibn Ruah tidak memerasakan keberatan tidak merasakan keberatan untuk berpuasa dalam kondisi bersafar maka yang tidak atau mencetoh Nabi s.a.w. siapapun di antara kita yang melakukan perjalanan safar dan tidak merasakan keberatan untuk berpuasa maka dianjurkan atau lebih diutamakan untuk berpuasa kenapa? tentunya hal ini lebih cepat untuk terlepas dari kewajiban dan tentunya berbeda kota iman beribadah atau berpuasa di bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan akan ada perasaan yang berbeda seseorang yang bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bersama dengan kaum muslimin yang lainnya dengan seseorang yang mengkobok puasa selain bulan Ramadan tentu ada perasaan yang berbeda maka dengan alasan alasan di atas maka kota iman pendapat yang mungkin lebih mendekati kebenaran Allah bahwa orang yang sama sekali tidak merasa keberatan untuk berpuasa tatkala bersafar maka hendaknya dia berpuasa Allah kondisi yang ketiga seseorang yang bersafar dan mendapati kesulitan yang berat dan bisa membahayakan atau menghantarkannya kepada kematian maka dalam hal ini dia tidak wajib berpuasa dan diharamkan baginya berpuasa sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang melakukan hal di atas berpuasa dalam kondisi safar dan ternyata hal tersebut dapat membahayakan tubuhnya membahayakan jiwanya maka Nabi mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang bermaksian mereka itu adalah orang-orang yang bermaksian Allah telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang merasakan keberatan untuk berpuasa di tengah perjalanan maka tentunya dia mengambil keringanan tersebut apalagi dia merasakan kondisi tubuhnya yang kurang fit jangan dia paksakan untuk berpuasa Allah Allah alhamdulillah baik dalam kondisi ini kapan diperbolehkan untuk tidak puasa bagi seorang musafir maka ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama kapan diperbolehkan seseorang yang bersafar untuk tidak berpuasa yang pertama dia mulai safarnya sebelum terbit fajar atau sedang terbit fajar maka dalam kondisi seperti ini setelah dia niatkan untuk tidak puasa maka hal ini diperbolehkan dia safarnya sebelum terbit fajar misalkan 5 menit sebelum adhan misalnya atau sebelum adhan atau setengah jam dia melakukan perjalanan maka orang seperti ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa yang kedua dia melakukan safarnya setelah fajar dia melakukan safar setelah fajar maka dia boleh juga meniatkan dirinya untuk tidak berpuasa maka boleh juga dia meniatkan dirinya untuk tidak berpuasa dan ini yang dipahami oleh para ulama kemudian yang ketiga adalah orang yang pada awalnya niat berpuasa ketika bersafar dia niat puasa dan ternyata di tengah-tengah safarnya dia merasakan tidak sulitan keberatan maka pada saat itu dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa jadi kalau kita singkat tiga kondisi yang dapat kita fahami yang mana seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam kondisi bersafar yang pertama sebelum terbitfajar kemudian di pertengahan safar sebelum terbitfajar dia bersafar maka boleh niat tidak puasa kemudian di pertengahan safar dia boleh niatkan tidak bersafar tidak berpuasa atau mungkin di awal-awal dia niat puasa namun di pertengahan safar dia tidak mampu melanjutkan puasa maka diperbolehkan baginya untuk merubukan baik kemudian kapan berakhir keringanan berpuasa bagi seorang musafir berakhirnya keringanan tersebut yang pertama tatkala dia berniat untuk bermukim misalkan sudah sampai di sebuah tempat dan dia ingin mukim di tempat tersebut maka tidak ada keringanan baginya maka tidak ada keringanan baginya kemudian yang kedua tatkala dia telah kembali ke negerinya tatkala dia telah kembali ke negerinya kalau sudah sampai rumah ya puasa kalau misalkan sampai rumahnya malam hari maka besoknya dia puasa kalau seandainya dia sampainya tengah hari yang padahal di awal sudah tidak puasa maka tidak perlu dia menahan diri maka disilahkan dia lanjutkan dalam arti dia mengkonsumsi makan dan minum dipersilahkan baginya kemudian golongan yang ketiga yang diperbolehkan untuk tidak puasa adalah orang yang sudah tua rentah orang yang sudah tua rentah tentunya hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya dan dijelaskan oleh para ulama diantaranya orang-orang yang sudah tua rentah yang orang sakit-sakit parah dan tidak mampu menjalankan ibadah puasa maka hendaknya bagi mereka membayar fidyah yaitu memberikan makan kepada orang kepada orang miskin baik yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui yang wanita hamil dan menyusui juga mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan diantara dalilnya adalah Nabi s.a.w. bersabda dan disebutkan dalam hadis yang diadakan Imam Anasai Ibu Majah dan yang lainnya dan dihasankan Insya'al Bani Inna Allah Azzawajal Wada'a ala al-musafir syartas salah wa'anil musafir walhamil walmurdi wasawm awusiam semuanya Allah Jalla wa'ala meringankan setengah salat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir wanita hamil dan menyusui maka disini wanita hamil dan menyusui termasuk golongan yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan hal ini jelas dan disepakati oleh para ulama akan tetapi timbul pertanyaan apakah wanita hamil dan menyusui ini mengkobok atau membayar fidyah dan saya rasa pertanyaan ini seringkali terulang setiap tahunnya beberapa kali kemarin beberapa orang menanyakan hal yang sama tentang wanita hamil dan menyusui apakah mengkobok saja atau membayar fidyah saja tanpa harus berpuasa baik disini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu namun kalau kita ringkas paling tidak ada dua pendapat yang mungkin kita ketahui yang pertama adalah pendapat yang mengharuskan menunaikan fidyah ya dan ini dilandasi dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah israt 184 tadi dan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasa maka bagi mereka yang membayar fidyah Ibn Abbas s.a.w. dalam sebuah riwayat beliau memerintahkan seorang wanita yang hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan ya karena beliau mengatakan anti bimanzilatil kabir layutiqusiam karena engkau wahai wanita yang sedang hamil atau mungkin menyusui itu disejajarkan dan disamakan dengan orang yang sudah kuarentah yang tidak mampu berpuasa ya dan tidak mampu berpuasa sehingga sebagian ulama menukilkan pendapat yang pertama ini atau dan apa namanya mendasarinya adalah pendapat dari Ibn Abbas s.a.w. bahwasannya bagi wanita yang hamil dan menyusui kewajibannya tidak puasa mengkobok tidak mengkobok akan tapi cukup dengan membayar dengan membayar ini pendapat yang pertama baik pendapat yang kedua adalah mengharuskan kobok ya baik dia diringankan untuk tidak puasa di bulan termama tetapi dia diharuskan untuk mengkobok di hari-hari lain yang dia mampu untuk melakukannya alasannya apa perhatikan disebutkan dalam hadis dalam riwayat Imam Anasai tadi bahwasannya Allah Azzawajal memberikan keringanan bagi seorang musafir setengah sholat yaitu mengkosor dan memberikan keringanan bagi seorang musafir berpuasa kemudian untuk wanita hamil dan wanita yang menyusui Al-Jassas Rahimah menjelaskan seorang yang musafir diberikan keringanan untuk tidak berpuasa tapi apakah seorang musafir tersebut kewajibannya untuk mengganti puasa tersebut dengan membayar fidyah tidak kalau dihatikan dari hadisnya dia diwajibkan untuk mengkodoknya di hari-hari lain dan wanita hamil dan menyusui disejajarkan dengan seorang yang musafir kalau seandainya kita kembalikan kepada hadis semuanya Allah meringankan separuh sholat dari seorang musafir dan begitu pula seorang musafir diberikan keringanan untuk tidak berpuasa begitu pula diberikan kepada wanita hamil dan menyusui musafir wanita hamil dan menyusui disejajarkan dalam hadis ini dan dapat kita pahami sebagaimana jelaskan oleh ulama seorang musafir cara membayar puasa yang ditinggalkan tatkala ramadhan adalah dengan mengkoboknya maka sama halnya dengan wanita hamil dan menyusui seharusnya demikian kalau kita berpatokan kepada hadis di atas syahidnya dan jelas disebutkan bahwa puasa wanita yang hamil dan menyusui tidak diberikan keringanan untuk tidak puasa di bulan ramadhan akan tapi dia disamakan cara membayarnya adalah dengan mengkoboknya sebagaimana seorang seorang musafir ini alasan yang pertama kemudian yang kedua kalau seandainya kita sejajarkan antara wanita hamil dan menyusui disetarakan dengan orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa atau orang yang sudah atau memiliki penyakit keras penyakit yang amat marah yang tidak mungkin sembuh dengan disejajarkan dengan orang yang sakit ada kemungkinan sembuh kira-kira lebih dekat kemana silahkan kita berpikir masing-masing wanita hamil dan menyusui lebih dekat disejajarkan dengan yang mana yang tua renta yang sama sekali tidak puas yang sama sekali tidak mampu berpuasa atau orang yang memiliki sakit yang parah yang kecil kemungkinan untuk sembuh atau lebih tepat disejajarkan dengan orang yang sakit yang ada kemungkinan untuk sembuh maka Allah kalau seandainya kita ingin mensejajarkan antara hal-hal tersebut jahri-bibas mengatakan wanita hamil dan menyusui lebih tepat disejajarkan dengan orang sakit yang ada kemungkinan besar bagi mereka untuk sembuh dan saya rasa ibu-ibu sekalian yang hamil dan menyusui ada saatnya bagi mereka mampu untuk berpuasa walaupun tengah menyusui ya mungkin dalam kondisi hamil ya ada kekhawatiran besar ya untuk berpuasa namun tatkala menyusui misalkan tatkala anaknya sudah bisa makan atau mungkin sudah berumur satu tahun yang mana asupan gizinya sudah diseimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi ya bahkan terkadang ada sebagian yang ditambahkan dengan susu formula misalnya maka saya rasa pada waktu tersebut seorang ibu mampu untuk berpuasa dalam arti ada kemampuan untuk berpuasa sehingga dia tidak tepat kalau disamakan dan disejajarkan dengan orang yang sudah keluar rentah yang sama sekali tidak mampu puasa atau orang yang memiliki sakit parah yang sama sekali tidak mampu puasa dia memiliki kemampuan untuk berpuasa mungkin tidak di bulan Ramadan atau mungkin tidak di tahun pertama atau yang jelas ada kemungkinan baginya memiliki kemampuan untuk berpuasa maka saya rasa ini yang lebih tepat dan apalagi ada terdapat riwayat yang lain dengan salat yang sahih karena perawinya fiqah dan digunakan atau yang mana Imam Abu Kharir mengambil riwayat-riwayat dari perawih-perawih tersebut yang mana riwayat ini menunjukkan bahwasannya Ibn Abbas mengatakan ada pendapat atau riwayat dari Ibn Abbas yang mana beliau berpendapat bahwasannya wanita hamil dan menyusui itu berbuka dalam arti tidak berpuasa di bulan Ramadan dan dia menggantinya dengan puasa qabak ya di hari-hari lain dan tidak membayar fidyah dan salatnya sahih nah dari sini kita temukan ada riwayat lain dari Ibn Abbas dan tidak diketahui mana pendapat yang paling terakhir pendapat yang membayar fidyah atau pendapat yang menggantikan dengan mengkobok maka tak kala ada dua kemungkinan di atas kemudian pendalilan pendapat yang kedua jauh lebih kuat maka wanita hamil dan menyusui pendapat yang kuat adalah dengan mengkoboknya ya dengan mengkoboknya di hari-hari yang mana dia mampu berpuasa ya mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bagaimana kalau seharinya sudah lewat dari dua tahun atau lewat dari tiga tahun apakah dia harus mengkobok semuanya kapan anda mampu berpuasa berpuasalah dan perlu diperhatikan bagi wanita atau ibu-ibu yang hamil dan menyusui perhatikan terkala tidak berpuasa di bulan ramadhan tahun ini catat baik-baik berapa hari yang ditinggalkan ya jangan disepelekan ya dicatat berapa hari yang ditinggalkan baik tahun berikutnya menyusui anak masih rentan untuk ditinggalkan berpuasa karena asupan asnya masih sangat dibutuhkan baik berarti tahun kedua berarti berapa dua tahun dia tinggalkan berarti selama itulah dia berusaha untuk mengkoboknya apakah anda mampu puasa di dua tahun berikutnya saya rasa anda mampu saya rasa anda mampu untuk berpuasa di dua tahun berikutnya ya kemudian yang kelima ada kegolongan yang kelima ya yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa yang pertama adalah orang yang memiliki pekerjaan yang amat berat yang sangat berat mungkin timbul pertanyaan apakah pekerjaan berat termasuk alasan atau keringanan untuk tidak berpuasa jawabannya tidak namun kenapa dia digolongkan sebagai orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa perhatikan penjelasan para ulama orang yang memiliki pekerjaan yang amat berat pekerja bangunan yang sebesarnya pada dasarnya dia tetap diwajibkan untuk berpuasa pada hari itu dia tetap diwajibkan untuk berpuasa pada hari hari tersebut dia niatkan wajib baginya untuk berpuasa namun tatkala di tengah-tengah puasa di tengah-tengah puasa dia kelelahan yang amat berat yang mungkin hampir-hampir saja membuat dirinya pingsan ya maka pada saat itu dia disamakan dengan apa orang yang sakit yang diberikan keringan untuk tidak puasa jadi sebabnya bukan pekerjaannya tapi sebabnya adalah rasa sakit akan tetapi kalau seandainya dia diberikan kemampuan oleh Allah memiliki tenaga yang cukup untuk puasa dari awal sampai dengan buka puasa maka Alhamdulillah ya Alhamdulillah maka ini yang harus difaham kemudian yang kedua orang yang memiliki keterbatasan sahur gak punya makanan sahur kelaparan kehausan maka orang yang seperti ini diberikan keringanan dan dia disamakan sebagai orang yang orang yang sakit orang yang sakit kemudian yang ketiga orang yang dipaksa diancam harus berbuka misalnya maka hal ini juga termasuk uzur yang mana dia tidak di dianggap berdosa untuk tidak berpuasa baik sekarang kita masuk kepada pembahasan fidyah tadi disebutkan bahwasannya orang-orang yang sudah keluar rentan orang-orang yang sudah sakit parah dia membayar fidyah apa yang harus dia bayarkan pertama yang harus kita pahami fidyah tidak boleh diganti dengan uang fidyah tidak boleh diganti memang lebih mudah kita keluarkan uang kemudian kita berikan kepada orang-orang yang mampu mungkin ini lebih mudah tapi tetap dalilnya perintahnya adalah fidyah to'am miskin memberikan makan membelayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang orang miskin berapa banyak para ulama menjelaskan satu sok yang mana satu sok ini sama dengan empat mud atau sekira-kira satu setengah kilo apa namanya tiga kilo ya kira-kira sekitar tiga kilo tiga kilo bagaimana cara membayarnya bisa dengan dua cara pertama dengan cara memasaknya dengan membuatkan makanan kemudian kita berikan kepada satu orang miskin atau yang kedua adalah dengan memberikan makan dan memberikannya masih dalam kondisi mentahannya mungkin beras ya kepada orang-orang miskin dengan ukuran-ukuran tersebut dan pemberian ini bisa kita lakukan sekaligus misalkan dua puluh hari kita tinggalkan puasa maka berarti dua puluh kali kita membayar fidya bisa kepada orang yang sama misalkan dua puluh kali kita membayar fidya kepada satu orang miskin atau bisa membagikannya pula kepada dua puluh orang orang miskin bisa setiap hari bisa setiap hari hari ini kita tidak puasa maka kita berikan atau mungkin kita akhirkan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik mungkin di akhir Ramadhan baru kita bayarkan sejumlah hari-hari yang kita tinggalkan Allah ta'ala alam Allah ta'ala abiswa baik saya rasa ini dulu karena waktunya sudah hampir habis saya rasa ini dulu yang bisa kita sampaikan insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan rukun puasa ada rukun puasa kemudian disana juga ada sunah-sunah puasa dan hal-hal yang lain insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan pertemuan berikutnya wallah ta'ala alam baik disini ada beberapa pertanyaan yang diajukan pertama Bismillah mau bertanya bagaimana cara berziarah ke tempat orang yang meninggal biasanya membaca surat yasin itu bida'ah ataukah tidak yang betul bagaimana caranya baik ikhwata libanan azinallah kumjami'an dijelaskan oleh para ulama dengan dalil yang ada bahwa tujuan orang ziarah kubur itu dua ihsan kepada sang mayit dan ihsan kepada orang yang berziarah berbuat baik kepada sang mayit dengan cara apa mendoakan kita berdoa kepada Allah azawajal agar sang mayit diampuni segala dosa-dosanya sang mayit diterima segala amal ibadahnya direndangkan kuburannya diselamatkan dari siksa kubur diberikan kenikmatan-kenikmatan kubur itu ihsan kepada mayit berbuat baik dengan cara apa kita berdoa kepada Allah agar sang mayit diselamatkan dari siksa kubur dan diberikan kenikmatan-kenikmatan ke dalamnya kemudian ihsan yang kedua adalah ihsan kepada kita seorang sebagai seseorang yang menziarahinya itu apa dengan itu kita akan mengingat kematian karena nabi sallallahu alaihi wasallam perbanyaklah mengingat kematian kalau kita mendatangi kuburan maka kita akan mengingat telak kita akan menyusul mereka kelak kita akan menyusul mereka kelak kita akan meninggal dunia karena setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia maka itulah cara atau tujuan dibalik ziarah kubur dan tentunya dengan adab-adab yang lainnya ketika kita ingin masuk kita ucapkan salam kemudian kita melepas kedua sendal kita ya sebagaimana yang dicontohkan ya saat kita memasuki area pekuburan tidak boleh duduk di atas kuburan seorang muslim dan semisalnya maka itulah cara-cara yang diajarkan di dalam islam ada pun cara-cara yang lainnya dengan membaca-baca hal-hal tertentu yang sama sekali tidak ada contohnya lebih baik dihindari karena untuk mencapai dua tujuan di atas maka cukup dengan mendoakan bisa dengan doa yang kita inginkan menggunakan bahasa kita atau bisa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Anda mau bertanya jikalau kita berhubungan suami istri dan anak sebagai suami mandinya itu setelah selesai sahur atau pas mau sholat subuh apakah boleh hal ini tidak dipermasalahkan jadi misalkan mungkin pada malam hari hubungan suami istri tentunya hal tersebut diperbolehkan ya hubungan suami istri di malam hari dan pada malam hari tidak sempat mandi atau mungkin pada saat sahur tidak sempat mandi mandinya setelah sahur atau setelah ingin melaksanakan sholat subuh maka hal tersebut diperbolehkan ya maka hal tersebut diperbolehkan karena pernah di alam Nabi SAW beliau terbangun ya dalam kondisi junub ya dan beliau mandi kemudian melanjutkan ibadah kuasanya dan hal tersebut diperbolehkan Allah Ta'ala Alhamdulillah kemudian selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim izin bertanya apakah hukum menggunakan obat tetes mata pada saat berpuasa baik mungkin ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya di mulai kala hal-hal yang dianggap membatalkan padahal tidak membatalkan karena di sebagian keyakinan masyarakat ada hal-hal yang dianggap membatalkan puasa pada dasarnya tidak membatalkan puasa diantaranya adalah menggunakan obat tetes mata ya menggunakan obat tetes mata maka hal ini tidak membatalkan puasa kenapa tak kala menggunakan obat tetes mata dan obat tersebut sama sekali tidak mengarah kepada lambung kita perut kita hanya ada di sekitar mata sama sekali tidak memberikan pengaruh apa-apa mungkin menjadikan seorang merasa fit kembali merasakan yang tidak maka hal ini termasuk hal yang diperbolehkan sama halnya dengan menggunakan tetes teringan misalnya ini tidak tidak dipermasalahkan ini ada beberapa hal yang dianggap sebagian orang membatalkan puasa namun pada dasarnya tidak membatalkan puasa nanti insyaallah kita akan bahas kita akan kaji di pertemuan berikutnya saat berpuasa ketika kita berbudu bolehkah kita melewatkan bagian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung apakah hudunya masih sah karena takut air tertelan atau terhirup terlalu dalam baik tentunya dalam masalah ini khilaf di kalangan akhir ilmu dengan masalah istinsyak apakah itu termasuk syarat sah hudu dalam arti rukun-hudu ataukah tidak maka jawabannya adalah masih boleh untuk berkumur-kumur dan berusaha silahkan nabi mengatakan balik bermubalah silahkan beristinsyak dengan sebaik-baiknya kecuali berpuasa kalau dalam kondisi berpuasa masih boleh berkumur-kumur boleh beristinsyak tapi jangan berbelihan misalkan kalau menghirupnya jangan terlalu pencang sedang-sedang saja atau mungkin gunakan jari jemari kita untuk membersihkan di area hidung misalnya itu diperbolehkan dan tentunya ini adalah atseba'li sunnah terlepas apakah dia termasuk wajib dalam berudu apakah tidak maka kalau memang kita bisa amalkan semua yang diajarkan nabi s.a.w. maka itu jauh lebih baik dan puasa tidaklah menghalangi itu karena nabi sendiri telah memberikan cara untuk beristinsyak yaitu dengan cara tidak berlebih lebihan yaitu dengan sedang-sedang saja wallah ta'ala alam disalam Assalamualaikum khusus dalil umumnya adalah nabi s.a.w. iza jalasa iftarosh iza jalasa iftarosh bahwasannya nabi s.a.w. tadkala duduk beliau iftarosh tadkala duduk beliau duduknya iftarosh iftarosh itu bagaimana seperti duduknya duduk di antara dua sujud duduk pada tahiyat pertama itu namanya duduk iftarosh kemudian ada dalil lain yang dijelaskan oleh salah seorang sahabat bahwasannya beliau melihat nabi s.a.w. sholat dua sholat yang mana sholat tersebut memiliki dua kali tahiyat ya yang mana beliau sholat memiliki dua kali tahiyat tahiyat pertama dan tahiyat kedua nah pada tahiyat kedua atau tahiyat terakhir beliau duduk dalam dengan posisi duduk tawarruf ya posisi duduk tawarruf apa itu tawarruf? itu dengan bagian belakang kita diletakkan di atas lantai kemudian kaki kita menjelurkan ke arah keluar ya sebagaimana yang kita ketahui duduk tahiyat terakhir setelah kala sholat maghrib sholat duhur sholat asar dan sebagiannya maka itu disebut dengan duduk tawarruf nah bagaimana dengan sholat-sholat yang hanya memiliki satu tasyahud? sebenarnya pertanyaannya lebih tepat bukan dua rokaat tapi sholat yang hanya memiliki satu tasyahud seperti sholat subuh atau yang lainnya apakah duduk di tahiyat ya dengan cara duduk iftirosh atau tawarruf duduk iftirosh atau tawarruf saya pribadi mengambil pendapat dengan keumuman hadith yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalah duduk beliau duduknya secara iftirosh beliau duduknya secara iftirosh yaitu seperti duduk dua rokaat apa namanya duduk di antara dua sujud duduk di tahiyat pertama ada pun duduk tawarruf itu hanya pada sholat yang memiliki dua tahasyahud ya seperti sholat maghrib luhur asar misalnya itu karena memiliki dua tahiyat maka dia duduknya secara tawarruf ada pun duduk yang duduk pada sholat yang hanya memiliki satu tahiyat maka dikembalikan kepada keumuman hadith bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalah duduk beliau duduknya secara secara iftirosh Allah ta'ala alam Allah ta'ala alam seperti misalnya pada sholat witir ya ada yang melakukannya dengan cara dua rokaat salam kemudian satu rokaat atau mungkin ada yang melakukannya dengan tiga rokaat langsung salam akan tetapi patokannya disini adalah satu kali tahiyat maka tetap cara duduknya adalah dengan cara iftirosh berdasarkan keumuman perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalah beliau duduk dalam sholat maka beliau duduknya secara iftirosh ada pun sholat yang memiliki dua tahiyat maka tadi bagaimana yang disampaikan salah seorang sahabat duduknya adalah dengan cara awal walauh ta'ala alam besawab baik lagi cukup itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan puasa seperti apa saja yang menjadi rukun puasa sunah-sunah puasa yang membatalkan puasa yang dianggap membatalkan ternyata tidak membatalkan dan semisanya insyaallah kita akan bahas mungkin juga pembahasan traweh nanti insyaallah kita akan bahas walauh kalau misalnya demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kurang-mudahan maaf kita tutup dan doa subhanakallah maaf hamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati